Amanda Manopo tak mau disebut kembaran Ayu Ting Ting karena masih perawan. Terima kasih telah menonton. Amanda Manopo memang sempat menjadi bintang tamu di program komedi tersebut. Saat itu Amanda Manopo diceritakan menjadi tersangka penipuan sehingga dibawa ke kantor polisi. Sosotnya yang dikenal sebagai aktris ternama membuat sejumlah pemain tak percaya Amanda melakukan penipuan. Namun Amanda Manopo tetap harus menjalani pemeriksaan di kantor Laporpa. Saat itulah Ayu Ting Ting yang berperan sebagai office girl kantor menyapa Amanda Manopo. Dia menyebut Amanda Manopo adalah kembarannya. Eh kembaran kata Ayu Ting Ting. Ucapan Ayu Ting Ting pun langsung dibalas oleh Wendy dan Andika yang tak terima. Kembaran dari mana kata Wendy. Tak lama Amanda Manopo pun langsung merespon ucapan Ayu Ting Ting yang tampak enggan disebut kembaran. Maaf ya beda dong kalau Eke kan masih perawan. Saat Amanda Manopo berkurau. Ucapan balasan dari Amanda Manopo tersebut rupanya membuat para pemeran dalam set tersebut sempat terdiam. Namun Ayu Ting Ting berusaha mengembalikan keadaan dengan membalas ucapan Amanda Manopo. Biduan asal Depok itu tampak tak tersinggung dengan ucapan Amanda Manopo yang bermaksud bercanda. Manda, Manda kamu gak percaya rasa aku juga sekarang udah jadi perawan lagi kata Ayu Ting Ting tertawa. Amanda Manopo pun tampak berasa tak enak hati dan berusaha memeluk Ayu Ting Ting untuk membuat suasana kembali cair. Saat bertemu dengan Amanda, Ayu yang mengenakan seragam pinknya mengaku ngefans dengan Amanda Manopo. Aku ngefans banget ama kamu tau gak ujar Ayu Ting Ting. Mengenakan dress birunya Amanda terlihat tak percaya bahwa Ayu adalah seorang yang bertugas bersih-bersih di kantor itu. Ayu lalu mengeluarkan candanya dengan membuat pelesetan judul sinetron yang pernah dimainkan Amanda Manopo. Kamu yang main ikatan cimol kan? Ujar Ayu Ting Ting kemudian tertawa. Andika Pratama dan Wendy Ciaugur yang juga ada dalam adegan itu pun turut tertawa mendengar celetukan Ayu Ting Ting. Amanda pun tampak tertawa kecil dan menyauti canda Ayu soal mantan sinetronnya itu. Enak dong ujar Amanda Manopo. Tak hanya mengagumi Amanda Manopo, Ayu Ting Ting pun menegaskan pada Wendy dan Andika bahwa Amanda adalah role model baginya. Pak ini saya ngefans banget ama dia, dia ini adalah itu. Role model, ujar Ayu sempat kesulitan menyebutkan kata role model. Ayu pun tampak bertanya-tanya pada Wendy dan Andika soal kedatangan Amanda Kelato ke kantor lapor Pak. Ia juga meminta kedua temannya itu untuk tak menggoda Amanda Manopo. Terima kasih telah menonton! Ayu Ting Ting ajak Boy William untuk lakukan ini Setelah 4 tahun bermusuhan, Ayu Ting Ting dan Boy William kini kembali mesra. Keduanya tampak seperti sepasang kekasih yang buat netizen tak ayal gemas dan ingin mereka lanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Namun bukannya benar-benar mengajak menikah pada Boy, Ayu malah mengajak pria yang mirip dengan Siwon Super Junior tersebut untuk kaya bersama. Percakapan ini bermula ketika keduanya membahas apakah Ayu mau menikah dengan Boy apabila pria tersebut menjadi mu'alaf. Dilansir dari sebuah akun TikTok, Ayu berkata bahwa dia siap jika harus menikah dengan sahabatnya itu apabila dirinya pindah agama. Namun bukan hanya itu yang Ayu seroti. Ia pun mengajak Boy untuk menjadi kaya bersama. Kalau dia mu'alaf gue mau ayo dah kaya bareng, ujar Ayu membuat Boy tertawa. Meskipun sudah sangat romantis seperti pasangan kekasih sungguhan, namun Ayu dan Boy tampaknya tetap berteman baik saja. Pasalnya Boy William sudah mengaku bahwa ada sangat sulit menjalin hubungan beda agama. Sekalipun sebenarnya Boy berpendapat bahwa agama dikembalikan kepada prinsip masing-masing. Namun bagi Ayu Ting Ting, dia pun tidak mau menjalin hubungan apabila berbeda agama dengan pasangannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!